Pembangunan pada pagi hari ini diandai dari Injil Markus 9 ayat 14 sampai 29 Ketika Yesus, Petrus, Jakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain Mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu Dan beberapa ahli taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu Karena ia kerasukan roh yang memisukan dia Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu Tetapi mereka tidak dapat Maka kata Yesus kepada mereka, ai kamu angkatan yang tidak percaya Berapa lama lagi aku harus tinggal diantara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari Lalu mereka membawanya kepadanya Waktu roh itu melihat Yesus Anak itu segera dikoncang-koncangkannya Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling Sedang mulutnya berbusa Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu Sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api Ataupun ke dalam air untuk membinasakannya Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu Tolonglah kami dan kasihanilah kami Jawab Yesus Katamu, jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Segera ayah anak itu berteriak Aku percaya Tolonglah aku yang tidak percaya ini Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun Ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya Aikamu roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli Aku memerintahkan engkau Keluarlah dari anak ini Dan jangan memasukinya lagi Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak Dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya Anak itu kelihatannya seperti orang mati Sehingga banyak orang yang berkata Ia sudah mati Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya Lalu ia bangkit sendiri Ketika Yesus sudah di rumah Dan murid-muridnya sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu Jawabnya kepada mereka Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa Demikianlah Injil Tuhan Terbujilah Kristus Anak-anak yang terkasih Dalam bacaan tadi kita mendengarkan seorang anak Yang kerasukan roh jahat Dan kita dengarkan juga bahwa dibawa kepada murid-murid Yesus Namun murid-murid Yesus tidak dapat menyembukannya Ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dari bacaan tadi Yang pertama Kesombongan diri Tidak pernah akan menjadikan kita Menjadi orang yang memahami hikmat Allah Apabila kita sombong Maka banyak hal yang akan kita lakukan Dan hal itu tidak akan mampu Karena apa? Karena kita sendiri tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain Mungkin anak-anak terkasih juga Pernah melakukan tindakan sombong terhadap teman Terhadap orang-orang di sekitar Maka kita diajak untuk menanggalkan Atau meninggalkan sikap sombong itu Contoh sederhana sikap sombong adalah Misalnya ketika anak-anak mendapatkan nilai yang terbaik Maka anak-anak memamerkan Atau mengejek teman-teman yang mendapat nilai pas-pasan Itu adalah salah satu bentuk kesombongan Bagaimana caranya supaya kita menghindari sikap sombong? Yang pertama adalah kita melakukan segala sesuatu dengan penuh kerendahan hati Atau jika kita mendapatkan nilai yang memuaskan Atau yang terbaik Kita sebaiknya juga berbagi kepada teman-teman kita Bukan dalam arti ketika sedang ujian Saling contek Bukan Tetapi Ketika sedang dalam proses belajar Kita saling memberitahu Bagaimana cara mengerjakan yang baik Atau bagaimana cara belajar yang baik Yang kedua Kita mendengarkan tadi Bahwa para murid tidak dapat mengusir roh jahat Karena apa? Karena mereka kurang berdoa Nah Kita diajak untuk selalu berdoa Karena doa memampukan kita untuk melawan segala jenis Perbuatan-perbuatan yang tidak baik Baik dalam diri kita Maupun yang berasal dari luar diri kita Misalnya Kita dapat menghindari rasa iri terhadap sesama Rasa tidak senang terhadap sesama Dan juga perbuatan-perbuatan lain yang merugikan sesama Maka Marilah kita dalam setiap aktivitas Anak-anak diajak untuk selalu memulainya Dan mengakhirinya dengan doa Yang ketiga Semoga kami tidak memegahkan diri Amin Selamat melanjutkan doa di kelas masing-masing Tuhan Yesus memberkati